Ancaman gelombang tinggi dan angin kencang berpotensi melandat di sekitar Laut Jawa bagian utara hingga dosa Tenggara. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut perubahan angin menjadi penyebab potensi ancaman gelombang tinggi. Potensi cuaca ekstrim pada periode akhir tahun hingga awal tahun ini atau tahun 2023 nanti berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat berkembang menjadi sangat lebat bahkan ekstrim dapat juga berdurasi panjang dan disertai angin kencang. Kedua hal ini dapat meningkatkan juga potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Perlu diwaspadai pada bulan Januari masih merupakan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan juga perlu diwaspadai gelombang tinggi di sebagian besar perairan Indonesia masih dapat terjadi. Demikian juga banjir rob di beberapa wilayah di Indonesia terutama di Jawa. Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama tahun 2021, 2022, dan 2020 itu adalah adanya beberapa fenomena di atmosfer interaksinya dengan samudera yang terjadi secara bersamaan. Yaitu pertama, monsoon Asia, yaitu angin yang bertiup dari arah Asia disertai dengan seruak udara dingin dari dataran tinggi di Asia. Ini sangat kuat mempengaruhi peningkatan curah hujan dan kecepatan angin di wilayah Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.